Sekarang kita membuat video tentang menghilangkan angka desimal di timbangan daung ying ya guys ya Caranya seperti ini kita nyalakan dulu yang ada di samping ini Kita tunggu sampai selesai Nah kita cek ya ini Kita cek kita lihat ini angkanya masih ada angka desimal ya guys ya Di belakang angka ini ada titiknya Nah caranya sekarang kita hilangin guys ya Kita buat nol lagi Sekarang kita mulai caranya ya gini kita masukkan biasanya timbangan seperti ini Pasti ada sandinya guys Kita tombol 9, 7, 8 tombol tarik Oke kalau sudah seperti ini kita tombol 5 Kemudian kita tombol tarik lagi Sekarang kita cek apakah angka desimalnya sudah ada Misalnya ini harganya 15.000 ya Ini kan beratnya Kita ulangi lagi Karena ini masih mending kita tombol tarik dulu Biar nol Sekarang kita masukkan Seperti ini Misalnya ini 1 kilo Kita langsung buat Untuk menyimpan harga sekalian ya Kita tombol M Misalnya sayuran ini harganya itu 15.000 per bilonya Nah ini Nah ini angkanya sudah hilang Kita simpan disini Oke Nah Misalnya Sekarang kita Nah coba kita cek dulu Kita pindah disini kan 30.000 Disini kan masih 15.000 Ini jadi harganya Jadi sudah disini Sekarang kita menyimpan lagi Di M2 sini guys ya Di M2 misalnya Ini kita angkat dulu Kita menyimpan di M2 Dengan Nah ini Bentar ini kasih minyak ya Minyak Minyak ini Jadi harganya Misalnya Kita buat dulu Kita buat 0 dulu Kita simpan harganya di M2 Kita tombol M Harganya misalnya 20.000 per kilonya Sekarang kita disimpan M disimpan Kita di tombol M2 ini Nah Kita cek lagi Ini kan tadi 15 Disini M2 20.000 Oke Sekarang kita Masukkan barangnya Nah ini Karena lebih dari 1 kilo Dan ini tadi Per kilonya adalah 20.000 Ini total harganya Misalnya ini Kemudian ini Kita simpan Ini akumulasi harga sekalian Ya guys ya Kita tombol M Plus Nah ini kita angkat Sekarang kita masukkan Sayuran tadi Yang harganya Sudah saya simpan Di M1 Nah ini kan 15 Kemudian Kita tombol M2 Nah ini jadi Total harga Yang harus dibayar Mulai dari minyak tadi Dan Sayuran Ya ini tadi 57.600 Oke Terima kasih Semoga apa yang saya bagikan ini Bermanfaat Dan kurang lebihnya Mohon maaf Jika Cara penyampaiannya Kurang bagus Dan silahkan Orang-orang di kolom komentar Kalau masih ada yang perlu ditanyakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.